Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Amanah Jaya Telur Hari ini kita akan membahas tentang tipe kandang ayam petelur Yuk kita simak Untuk lahan seluas 1 hektare atau 10.000 meter persegi Mampu memuat populasi 20.000 hingga 25.000 ekor Luas kandang pembesaran yang ideal yaitu panjang 40 meter dan lebar 5 meter Luas kandang jangan terlalu lebar supaya ayam-ayam merasa nyaman hidup di dalam kandang Untuk kandang tipe postal dengan luas 200 meter yaitu 40 x 5 meter tadi Mampu dengan optimal untuk memelihara pulet sebanyak 1.600 ekor sampai berusia 112 hari Untuk kandang baterai yang berukuran sama mampu memuat sebanyak 2.500 ekor pulet Yaitu lebih hemat tempat sekitar 150% Nah untuk tipe kandang ini sendiri terbagi menjadi 2 poin penting pembeda Yaitu yang pertama itu berdasarkan lantainya Dan yang kedua itu berdasarkan apakah kandang ini disebut kandang terbuka atau tertutup Nah yang pertama kita akan bahas dulu berdasarkan tipe lantainya Tipe kandang berdasarkan tipe lantai atau postal Kandang terbagi menjadi 2 yaitu yang pertama lantai tanah Atau yang kedua itu lantai disemen atau kita sebut juga liter Dan kandang panggung atau selat Untuk pemilihan tipe lantai kandang Sebaiknya diperhitungkan jangka waktu periode umur ayam Berikut ini anjuran pemakaian tipe kandang Yang pertama untuk masa starter yaitu 0-5 minggu memakai kandang liter Yang kedua untuk masa grower yaitu 5-10 minggu menggunakan kandang liter juga Tetapi lebih baik memakai kandang baterai kawat atau bambu Agar pertumbuhan dan perkembangan ayam lebih seragam Selanjutnya untuk masa developer yaitu 10-16 minggu Dianjurkan memakai kandang baterai kawat atau bambu Kemudian yang terakhir untuk masa layer atau produksi Yaitu di atas 16 minggu memakai kandang baterai kawat atau bambu Atau gabungan dari keduanya Kepadatan kandang yang dianjurkan untuk masa starter sampai developer Untuk tipe lantai liter adalah sebagai berikut Umur 0-7 hari 40 ekor per meter persegi Umur 8-14 hari 30 ekor per meter persegi Umur 15-28 hari 20 ekor per meter persegi Dan kemudian untuk 29-112 hari atau lebih Sebaiknya 6-8 ekor per meter persegi Untuk pulet umur 91-112 hari Sudah bisa dipindahkan ke kandang baterai petelur Dari satu kandang baterai bisa terisi 1, 2, atau 3 ekor Kandang baterai yang berisi 1 ekor Ternyata memiliki penilaian yang terbaik untuk pulet Sayangnya peternak harus membuat kandang dalam jumlah yang cukup banyak Sehingga biayanya juga cukup besar Sisi positifnya biaya besar tersebut bisa tertutup kembali dengan produktivitas telur yang tinggi Yakni ada kenaikan 2-6% dibandingkan dengan satu kandang yang berisi 2 atau 3 ekor pulet Dampak positif lainnya Tingkat kanibalisme ayam dapat ditekan Demikian juga dengan jumlah ayam afkir bisa ditekan secara signifikan Kandang baterai kawat ideal yaitu berukuran panjang 120 cm Lebar 55 cm Dan tinggi 27-32 cm Ukuran kandang seperti ini mampu membuat pulet sebanyak 6 ekor Kandang baterai yang dipakai bisa berukuran sebagai berikut Yang pertama Baterai untuk masa grower berukuran 120 x 35 x 32 cm Mampu memuat 12 ekor ayam Yang kedua Baterai untuk masa layer atau produksi berukuran 120 x 55 x 32 cm Mampu memuat 6 ekor ayam Nah itu dia tadi pembahasan tipe kandang berdasarkan lantainya Kemudian kita akan bahas tentang tipe kandang berdasarkan terbuka atau tertutupnya Tapi akan kita lanjut di video selanjutnya supaya videonya tidak terlalu panjang Nah itu dia Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga kepada teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh